Kegiatan workshopnya kesehatan jiwa bagi dokter dan juga puskesmas kami dari Dikas Provinsi Kampang terutamanya program kesehatan jiwa, karena program kesehatan jiwa ini dengan esotika yang baru dan baru satu tahun ini mulai berjalan dan larinya kepada deteksi dini kasus kejiwaan dan juga naksai yang ada di Provinsi Kalimantan Benah. Dan yang menariknya, karena kesehatan jiwa dan naksa ada masuk di SPM, mungkin di puskesmas itu melalui apa sih? Bagaimana bentuk kegiatan kesehatan jiwa dan naksa yang akan dilakukan, baik itu di Kabupaten dan di puskesmas. Kami senang Kabupaten bisa melaksanakan ini dan koordinasi yang baik dengan IDI yang ada di Kabupaten. Ya, Bapak-Ibu tadi telah disampaikan, mari kita nama saya, belum cukup panjang tapi cukup dipanggil nama saya, Meli. Ya, saya senang dengan jiwa, moga-moga kita selalu dengan jiwa yang sehat. Kita melalui program kesehatan jiwa, jiwa yang sehat tidak hanya sedih tapi juga kita ceria. Kita memang perlu stress, tapi kita harus bisa memanage stress itu supaya kita tidak ada gangguan ya, gangguan jiwa. Dulu ada di bidang pelayanan kesehatan yang ada, tapi sekarang menggeser karena arahnya kesehatan, kementerian kesehatan itu arahnya kepromotif dan pretentif. Bagaimana dengan gerakan masyarakat hidup sehat? Kita pada tanggal 12 dan 14 nanti, dermas. Nah, arah dari Menteri Kesehatan dan Pemerintah, Jokowi, adalah arahnya bagaimana kita mendeteksi masyarakat yang sehat. Sama seperti program PT. Bagaimana 70 persen masyarakat yang sehat. Kalau orang gangguan jiwa, apakah ada lari di atur psikolog? Kadang-kadang tidak ada. Karena ada stigma, sudah lari di psikolog itu agak bagaimana menurut saya yang ada ya. Memang agak susah. Tapi dengan adanya program mendeteksi dini, yang ada nanti di buskesmas, nanti akan memudahkan Bapak-Ibu. Seperti yang disampaikan tadi oleh materi pertama, saya setuju, bahwa pendeteksi dini kita melihat dan ini banyak, dia boleh balik ke buskesmas. Itu sudah ada kekuatan jiwa. Nah, untuk teman-teman yang ada di buskesmas, itu juga ada target transfer yang ada di sana. 20 persen buskesmas yang ada di kabupaten itu total harus melaksanakan, harus mempunyai tenaga yang terlati. Jadi dokter dengan rawat. Kalau mengawalkan, memberikan obat, itu harus diagnoses, harus dokter. Karena ini agak berbeda ya, untuk kesehatan jiwa dan nasa. Untuk perawatan itu rawat yang ada. Jadi tidak bisa. Bagaimana misalnya buskesmas yang tidak ada dokter? Dia harus dokter. Itu kebijakan dari pusat yang ada. Karena mendiagnosis orang jiwa dapat berbeda. Ya, sama dengan TB. Interpol pemberian obat jiwa itu ada sebulan, dua, tiga bulan. Nah, itu harus sembuh. Nah, harus perlu tenaga dokter yang di sana untuk mendiagnosis, memberikan perawatan kepada orang dengan gangguan jiwa yang ada. Nah, di sini saya akan menyampaikan, tadi sudah secara tata laksana, pergangguan jiwa, kesehatan jiwa dan nasa. Nah, di sini saya akan menyampaikan tadi kepala bidang saya bagaimana kebijakan program daripada kesehatan jiwa. Nah, di sini saya akan menyampaikan bagaimana program kesehatan jiwa, nasa di kabupaten dan buskesmas. Bagaimana program ini ke depan dalam wacara memasuki SPM nomor 43. Bapak biasa, Bapak Ibu, sudah masuk standar layanan minimal, walaupun itu masih harus di, secara informasi pusat, itu masih belum di, harus ada itu klisi yang ada, menurut aturan-aturan dari program yang ada. Nah, ini program kesehatan jiwa dan nasa, Bapak Ibu. Nah, ini latar belakang ya, tadi sudah disampaikan bahwa isu global, luar biasa, Bapak Ibu. Kita perlu sumber darahnya manusia yang berkualitas di era kekinian. Sekarang era kekinian, mobilisasi yang tinggi, luar biasa, menurut juga WHO yang ada. Bahwa angka depresi, stasi luar biasa, dan perlu semua pihak untuk bersama-sama, dan juga, ya, untuk itu. Nah, begini Bapak Ibu gambaran data kesehatan jiwa yang ada. Ada apa dengan kesehatan jiwa, tadi sudah disampaikan, bahwa itu sebenarnya stres, dan di semasa, harinya tendpresi, ekstenitas, dan lain-lain. Nah, ini tidak, menurut data yang ada di Kalimantan Tengah, memang ada beberapa kabupaten yang tingkat kejiwaannya yang memang luar biasa. Karena tidak dilakukan pemobatan dan penanganan. Dan ada stigma, kalau kita di Kalimantan Tengah, kalau sudah orang gangguan jiwa akan dikucingkan. Kalau salah satu kabupaten yang ditanya di Kacingan, itu kayak dipasung sudah berdua jauh sebenarnya. Dan juga, kadang-kadang, orang keluarga yang merawat itu bisa kenal. Apakah gangguan jiwa itu bisa menular? Tidak, sebenarnya tidak menular. Tapi kalau dia memberikan perawatan, otomatis dia terkena. Nah, ini sudah dijelaskan tadi. Nah, ini juga telah dijelaskan bagaimana beberapa global penyakit, penyebab utama daripada depresi. Nanti pada tahun 2020, WHO, itu akan sampai keberingkat penguatuan Bapak Ibu. Ya sudah. Nah, isu strategis daripada kesehatan jiwa, Yaitu nanti akan memberikan perlindungan dan menjamin upaya pelarianan kesehatan jiwa. Dan nanti diharapkan pendapat berintegrasi. Tidak hanya kesehatan sebenarnya dengan adanya sekarang program, pasung. Itu tidak hanya kesehatan. Ya, harus kita pahami itu adalah untuk semua pihak yang di sana, untuk bekerja sama, supaya kita masyarakat bebas pasung. Kita dalam tupuksi kita sebagai kesehatan adalah memberikan perawatan, pengobatan kepada orang yang dimasuk. Ini sudah disampaikan. Nah, Bapak Ibu, dalam program deteksi ini, kasus penyewahan itu bisa disuruh seribu hari pertama kehidupan. Itu. Ya, jadi berarti nanti dilakukan upaya promotif dan primitif kesehatan jiwa. Dari awal memasuki gerbang pernikahan, itu ada. Sebenarnya harus ada konsuling-konsuling, deteksi-deteksi, sampai pada lansia. Ada proses seribu hari-geri kuat yang perlu kita waspada. Seperti menurut juga studi WHO yang ada, bisa menurut dunia itu keringkat kedua. Ini perlu kita waspada. Ini tadi sudah disampaikan. Nah, bagaimana pencakupan kegiatan yang akan dilakukan di rumah sakit jiwa, rumah sakit untuk kita lari ke bus ke SEMAS. Nanti bagaimana pelaksanaan kegiatan kesehatan jiwa yang ada. Ini diharapkan, dengan adanya program kesehatan jiwa, itu sudah masuk STM, diharapkan kepala bus ke SEMAS dan dokter yang ada di sini, itu mengasuk program yang prioritas di sana. Dengan angka-angka gangguan jiwa, yang luar biasa semakin kali semakin meningkat. Masukkan program prioritas di sana, dengan juga kebutuhan obat yang ada. Minimal itu, mempunyai dokter dan paramedis yang sudah terhati. Nah, kita memang provinsi kemarin, tahun tadi, melaksanakan pelatihan, tapi secara bertahap untuk memenuhi target yang ada. Itu minimal 6 hari untuk melakukan pelatihan daripada kesehatan jiwa yang ada. Nah, tahun depan, Kapuas masuk 30% yang belum akan dilatih di provinsi untuk pelatihan dokter dan paramedis. Nah, bagaimana nanti mendiagnosis, ya, bagaimana nanti mendeteksi orang-orang yang sehat atau dengan gangguan jiwa berasal, dengan gangguan jiwa berasal. Dan memperdayakan naktes yang berkempetan untuk itu, karena merawat orang dengan gangguan jiwa itu akan susah dan berasal. Orang yang sembuh dengan jiwa itu luar biasa, Bapak Ibu, ya. Penyediaan obat, nah diharapkan juga puskesmas dapat menyediakan obat-obat yang ada untuk gangguan jiwa. Ada data-data yang di sana bisa untuk menyediakan obat-obat yang ada. Terus terang, Bapak Ibu, dengan STK yang baru, obat-obat yang ada juga di provinsi itu terbatas. Kami dari pusat, itu menghitungnya satu tahun, ya. Jadi kalau data yang ada dikirimkan ke provinsi, satu tahun itu kita terkirimkan ke pusat, itulah data obat kesedihan satu tahun untuk penerita yang dikirim pada tahun 2017 kemarin. Dan kami dengan keadaan kondisi sekarang, dengan adanya program kesehatan jiwa dan nafsa, semakin tahun itu semakin bulan luar biasa peningkatan kasus kejiwaan. Dan diperlukan juga di puskesmas, dan kabupaten juga menyediakan obat-obat kesehatan jiwa yang ada. Dan juga perlu kunjungan rumah untuk itu, ya. Dengan informasi. Dan juga kita perlu berjaya sama sebenarnya dengan masyarakat, untuk kasus-kasus kejiwaan yang ada, ya. Nah, tujuh alas-alas penting layanian kesehatan jiwa di puskesmas, dan diharapkan dengan pelayanan di puskesmas, itu akan memudahkan kesubuhan untuk penerita penerita kejiwaan. Jadi perlu adanya integrasi kesehatan jiwa di layanan kelimaan, baik-baiknya peningkatan kasus, menghargai hak asasi manusia, karena kita sama, sebenarnya Bapak-Ibu, orang yang terkena penerita jiwa, sebenarnya mempunyai hak asasi manusia yang sama. Biaya yang terjantau, nah penerita kekuatan jiwa, kadang-kadang orang kita nanti menengah ke bawah, ya Bapak-Ibu yang tidak mempunyai satu identitas. Nah, itu perlu dibantu dengan notok kesepahaman yang ada antara lintas kementerian yang ada, efektif biaya, nah itu harus dibuatkan. Dan diharapkan nanti ke depannya, dengan permalami program kesehatan jiwa, dengan tenaga, kita dari komponen input, tenaga yang sudah terlatih, diharapkan nanti pelayanan kesehatan jiwa itu udah. Dengan ada diagnosis dari dokter yang telatih, dan juga perawatan dari dokter yang telatih setelah dilakukan pelatihan. Tapi silahkan kabupaten untuk dengan anggaran APBD-nya melatih dokter dan para medis yang ada, untuk, dan tanda-tanda yang ada, kita itu kasus 790 totalnya, ya. Dengan ada yang terlantar, kelopatan, dan juga ada kasus masum di sini. Nah, semua prinsip pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas, kebijakan dan program yang mendukung. Kita tahu ini sudah ada SPM. Nomor 43, diharapkan nanti puskesmas itu melaksanakan. Kalau ada yang diperlukan puskesmas perakreditasi, ini program kesehatan jiwa ada. Dari obat, sarana yang ada. Nah, kemarin memang tahu kesehatan jiwa, ada alat sebenarnya, cuma belum dipublikasikan. Kemarin kita ada ikut seminar kesehatan jiwa, yang temanya kesehatan jiwa di tempat kerja. Itu ada alat untuk mendeteksi kesehatan jiwa. Dari atas, sudah. Cuma belum dipublikasikan, nanti kalau sudah, baru bisa digunakan di pelayan-pelayan terima yang ada. Tapi setelah, tenaga, ya, terlaki, ya. Nah, bagaimana koordinasi dan pelaksanaan upaya kesehatan jiwa? Kesehatan mental adalah urusan setiap orang dalam semua sektor, Bapak-Ibu. Tidak hanya kesehatan, semua, ya, itu berperan. Dalam mesukseskan dan upaya kesehatan jiwa. Yang target dan indikator perpajaran dan lensa, yang ada kita, yang ada targetnya adalah Juga kabupaten kota memiliki minimal 20% puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan lensa. Nah, kalau kabupaten kabuas masih belum, untuk ini, diharapkan nanti, memang ada anak di provinsi, dan anak ikon itu ada untuk melapatkan kabupaten. Nanti diharapkan melatih 20% yang ada, dokter dan para medisi yang ada. Nanti, diharapkan nanti keberlanjutannya, dokter kabupaten dapat juga melatih dok puskesmas yang belum. Juga perayaan kesehatan IPWL. Nah, IPWL kita di Pala Karya ada berapa rumah sakit, seperti bayangkara dalam rumah sakit doris, untuk si insusi penerima wajib lapor yang ada. Saya tidak tahu, masih belum ada data di saya, puskesmas yang melakukan EKL yang ada. Dan juga jumlah provinsi yang minimal 30% sekolah. Nah, tadi, kami kemarin ikut bedah buku, karena kesehatan jiwa itu di Direkturat Kesehatan Jiwa ada tiga suplit di sana. Lansia, anak dan remaja, dan lensa. Yang arahnya, ke depan, bahwa kesehatan remaja, anak dan remaja larinya nanti akan deteksi ke tanah sekolah. Kita ketahui, sekarang dengan era kekinian, banyak anak-anak muda yang banyak jatuh. Karena masalah kejiwaan juga, sudah ada penelitian yang ada. Di sekolah, di sekolah, di sekolah, juga data-data yang ada. Jadi, memperlalui anaknya nanti, anak dan remaja larinya ke sekolah. Dan tahun depan akan ada di lati, guru dan paramedis yang ada. 30% dari yang ada. Bagaimana nanti larinya mendeteksi, guru-guru akan mendampingi, akan melalui UKS yang ada, akan melakukan perlakihan dan mengimplementasikan di sekolah yang ada di semua kabupaten. Jadi, arahnya semua dengan gerakan masyarakat itu adalah larinya ke deteksi. Jadi, kita mendeteksi awal, jangan sampai dia sudah jadi permanenkan penderita. Nah, ini ada SPKM tadi, setiap orang ada GJ ini ya. Ini ada peluang kesehatan seperti yang saya sampaikan tadi, masuk SPKM dan juga SDGs Bapak-Ibu pada tahun 2020. Nah, ini ada program kualitas masalah kesehatan jiwa dan nasa, seperti yang saya sampaikan tadi, larinya adalah ke deteksi dini kesehatan jiwa di Kuskesmas. Jadi, menggunakan reski U20, Bapak-Ibu, kalau kita sebenarnya integrasi program, ada yang namanya program PTM. PTM adakah Poisoner. Nah, kita selingkan selama ini, kita selingkan di program dengan kegiatan PTM yang ada. Jadi, satu kali jalan untuk mendapatkan. Karena kadang-kadang orang dengan pendirikan PTM itu sebenarnya ada 50% hari ini kegantuan jiwa. Ya, ini yang ada. Nah, program juga di PWL yang ada. Nah, kita lari juga kesehatan jiwa di keluarga dan masyarakat. Karena larinya semua nanti dari masyarakat, ya, keluarga dan masyarakat. Itu harus perlu adanya promosi dan edukasi, dan bagaimana pendekatan yang baik kepada keluarga dan masyarakat itu sendiri. Ada empat poin. Poin keempat, pencegahan dan pengendalian diri pada remaja. Dan juga, lima, pengendalian kekerasan terhadap anak. Dan juga, layan kesehatan jiwa bergerak di sekolah dan masyarakat. Nah, ini larinya berarti kesehatan jiwa dan masyarakat. Nah, ini 12 indikator. Kita masuk kesehatan jiwa di indikatornya keluarga sehat. Ya, yang buat pada poin B, poin 8, yang diobati dan tidak terlantarkan. Diharakan orang dengan gangguan jiwa. Kita ada, kita informasikan. Karena kita ada notatnya sepahaman yang ada. Supaya bisa terlibat. Nah, pilihan pembangunan kesehatan itu dengan paradigma sehat, kita perlu ajarnya kerjasama keterlibatan lintas sektor yang seperti saya sampaikan tadi. Pendekatan keluarga. Nah, untuk mewujudkan gerakan masyarakat hidup sehat. Kita tidak berjaya sendiri, Bapak-Ibu. Perlu adanya kerjasama lintas sektor yang terkait dalam mengusung misi gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, ini pendekatan keluarga. Bagaimana kita melakukan pendekatan keluarga? Dan gerakan masyarakat kita melalui yaitu siapa yang akan melaksanakan. Itu ada mulai dari individu, bagaimana keluarga dan masyarakat. Bagaimana protek pola hidup sehari-hari? Nah, di sana. Nah, dengan juga gerakan germasnya, bagaimana melakukan aktivitas isi makan buah dan sayur dan kekesehatan ini ada yang berarti. Nah, ini tadi sudah disampaikan. Nah, kita harapkan program juga, nanti ke depan, itu perbaikan sistem program dan pendataan. Nah, karena selama ini terus terang Bapak-Ibu, untuk keberhasilan suatu program, kita harus menggunakan dari pencatatan dan kelakuan kita. Bagaimana kita dapat aplikasi kalau data yang ada terkandungan untuk hidup? Nah, perlu adanya penelitian berbasis populasi dan kaya. Nah, sekarang suatu daerah itu berbeda untuk rasa yang ada. Nah, saya sampaikan tadi secara teori yang ada, kebindakan yang ada. Nah, kita lihat situasi terkini. Nah, ini gangguan jiwa dan kasus pasung di Provinsi Kalimantan Tengah. Karena kita ada baru dilihat dari Tuan Mung 2016, cuman kita lihat Kapuas, itu 121. Tanya, yang tidak melakukan, ini maaf, ya Kapuas, ya. Dipasung ada dua. Ini maaf, ya. Total yang ada. Tuan Mung 2016 itu pasung ada dua. yang berkeliaran pas satu. Nah, ini mohon disampaikan nanti ke dina sosial. Karena yang menyebut berkeliaran itu adalah dari dina sosial yang ada. Nah, ini data yang ada di Kalimantan Tengah pada tahun 2016, Bapak-Ibu, ini. Pengobatan teratur, pengobatan tidak teratur, lipasung. Berkeliaran kemahasi basa 380. Tuan-tuan ada 1.102. Dan bagaimana datang pada tahun 2017? Bagaimana kita lihat di Kabupaten Kapuas? Ini. Semakin meningkat ya, Bapak-Ibu, ya. Kasus yang ada, kasus penjiwaan yang ada di Kalimantan Tengah. Dan juga di Kabupaten Kapuas, ada 7 yang dipasung. Saya tidak tahu ini masuk wilayah mana, tapi diharapkan ini dilakukan kawasan atau pelayanan, pengobatan yang ada. Ini. Pakal yang ada. Nah, ini Bapak-Ibu preferensi obat yang ada di Kementerian, khususnya Direkturat Kesehatan Jiwa yang ada di Kementerian. Ini ada 28 yang ada. Kalau Bapak lihat, itu bisa dilihat Pornas. Lihat di Kabupaten itu ada obat-obat di Jiwa. Cuma, kita diinformasikan oleh pusat, bahwa ini ada sinok yang ada di pusat. Obat-obat itu obat-obat jiwa. Nah, ini. Nah, kami dapat daftar, bahwa ini ada sampai September ini, inilah bapak berstok yang ada di pusat. Ini kemarin kita terima, yang ada di pusat, yang akan mengkomodir 34 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, Bapak-Ibu, Kabupaten Penang Minta ya? Ada, Penang Minta obat-if di Keswa yang ada di provinsi. Dan sekolah kami yang ada di provinsi, ada 13 kain kemini. Ya, ya ada. Dipersilakan dengan cuat Pansus yang ada. Sebenarnya, orang yang diambil jiwa itu harus mendapat pengobatan, perawatan dan pengobatan. Jangan pernah putus. Tadi, seperti kemarin, dia berobat di Kalawa Atai. Dia diberi obat satu bulan setelah pulang dari Kalawa Atai. Nah, setelah dari kanan rumahnya jauh, putus obatnya. Dan dia balik lagi. Ini sama seperti obat ini, dia akan pakai sampai selesai. Ini langsung. Dan lingkungan juga berpengarung untuk kita dulu. Ini yang ada di provinsi, obat-obat kesehatan jiwa yang ada. Dipersilakan nanti, Puskesmas nanti kalau bisa posong informasi ke Kabupaten ini ya, untuk konsumen sok obat yang ada. Tapi kami harapkan, karena kita mau terakhir, diharapkan Kabupaten dan Puskesmas menganggarkan obatnya masing-masing untuk kesehatan jiwa. Nah, Bapak-Ibu, ini data Puskesmas yang telah melaksanakan manajemen Puskesmas kegiatan keeswa dan pernah dilatih. Saya lihat Kabupaten Kapuas ini ada Puskesmas Selap dan Puskesmas Kloelok. Puskesmas Kloelok yang pada tahun 2015 pernah mengikuti bagaimana manajemen kesehatan jiwa. Apakah ada di sini? Oh, ada ya? Oh, iya. Sebenarnya ya, manajemenya? Itu, sempat kita rancangkan, saya waktu dimukasi, saya jadi situasi di, baru, baru, baru. Oh, iya. Kami yang baru. Iya. Tapi bagaimana manajemenya kan sudah bisa, tidak hanya di Puskesmas, tapi di Puskesmas yang baru bisa dilaksanakan, ya? Oh, iya. Ini, ya. Tapi sebenarnya untuk Diteksi nanti ada pelatihan sendiri, ya? Karena kan biasanya kemarin waktu pelatihan di lima Kabupaten dan satu kota, dokter dan para mestre 24 bagaimana men-diagnosis kok ini? Psiko-siko semua. Pada waktu dia praktek memang agak berbeda. Sebenarnya seperti dokter yang sampaikan, kasus pasien krisi yang ada, itu sebenarnya mempengaruhi, sebenarnya dia punya genjara kejiwaan. Kenapa dia balik-balik? Nah, itu. Karena di era kekinian, kasus kejiwaan itu semakin banyak mata ini. Nah, tadi yang disampaikan menggunakan SQ20 ini. Saya lakukan ini berintegrasi dengan program PTN. Kesua tidak bisa berjalan sendiri, kita harus terintegrasi. orang yang minum obat kesua bisa lari ke PTN. Ya, karena dia tidak bergerak. Dia ambil. Dia akan bisa lari ke PTN. Jadi, interaksi. Orang yang jiwa juga lari PTN. PTN juga lari akibat minum obat kesua. Hati-hati dalam pemberian dong sisi yang ada. Dan ini juga perlu pelatihan. 6 hari untuk nanti menikmati sisi yang ada. Ini Bapak Ibu, kami di pusat diberikan forman mereka pelaporan resa yang memang kita kejar untuk ini. Cuma diharapkan asli teman-teman Kabupaten. Puskesmas secara menetel. Misalnya ini di Agnusitia, Sikro, Sikopania, Sikresi atau apa-apa di sana ya. Kami juga perlu mendata Kabupaten dan Puskesmas yang melayani kesehatan jiwa. Puskesmas di Kapos yang 23 sudah melayani pelayanan kesehatan jiwa? Sudah. Cuma dia dalam resa, dia harus naktes yang terlatih. Sudah melayani tapi belum terlatih. Yang diharapkan tahun depan ya, dokter kriya, dokter kriya, Kapos ya. Ini hanya promisi dengan dana dekor, tapi diharapkan dengan dana ABBD-nya. Karena kalau tidak memenuhi ini, dia tidak memenuhi di kantor resa yang ada. Ada tiga item di sini, ada naktes terlatih, promosi preventif dan deteksi dan bagaimana tata waksana yang awal. Dan kami perlu ini juga Bapak Ibu, data juga kasus pasung karena ada program sepasung pada tahun 2019. Ya. Kerjasama dengan lintas kementerian Bapak Ibu. Nah itu harus kami data juga, di Kapos sudah ada tujuh. Ya. Diharapkan 2019. Ini sudah 2017, 2018, 2019. Ada berapa bulan di sana untuk menghadapi komitmen nasional yaitu bebas pasung yang ada. Nah kita lari ke naksa, seperti dijelaskan tadi oleh Bapak Bidang saya, yaitu narkotelika, musiketoprika, dan politik lainnya. Nah saya, tadi teori-teori saya lakukan ini, gambar. Ya. Bapak Ibu sekarang, revolusi yang ada kekasa itu sudah mulai di anak-anak. Karena PKI DERA, modernisasi, handphone, media, juga akan berpengaruh sebenarnya. Kadang-kadang seperti pelatihan kemarin, kami berlaku, karena informasi kalau misalnya anak-anak melihat, dan jenis itu sendiri, tanpa ditemani orang tua akan berpengaruh. Ya, karena dia bisa meniru. Nah, ini kadang-kadang bisa begini, karena film, film dokumentar atau yang berkerasan, dia bisa tidak ditemani orang, dia akan mengikut. Nah ini, Anda mengalami kekerasan. Nah, coba mulai. Ya. Ya, terima kasih. Ini Bapak Ibu, mencoba minuman keras. Ini sudah banyak ya, di Palak Terai juga sudah ada. Dan ini tawuran. Ya, nah ini sudah dapat ya Bapak Ibu. Terus meningkat, dampak. Gis, ini. Ini lalihnya akan gila. Apakah ada di Palak Teri Kapuas? Ya. Nah, ini Bapak Ibu luar biasa, kasihan sekali Bapak Ibu. Nah, ini. Ya, Mbak. Ya. Kasihan sekali, kerusakan padaku ya Bapak Ibu. Ya, maaf. Kita programnya BNN juga, sudah lari luar biasa, karena sudah kita darurat sebenarnya. Nah, Pembayana, jadi kami akan tenang. Nah, ini gambar. Ini kasusnya kemarin. Bapak Ibu dikenal ya, Bapak Ibu ya. Karena dia, waktu itu, iya, menanggap luar. Karena dia tidak sadar, apa yang dilakukannya. Nah, ini. Ya, Bapak Ibu. Karena, jahat adik ini luar biasa, mahal sekali. orang Jepang kaya. Jadi, bagaimana caranya mereka dapat menjual ini. Di sekolah, kalau di Kalpang ini, katanya, ada teman-teman di BNN. Yang banyak beredar. Nah, ini. Di mana pun disimpan. Ya. Nah, ini larinya. Kita larinya ke depannya, yaitu IPML ini. Jadi, diharapkan Institusi Wajib Lapor dan Gunala Goba masyarakat bisa lagi ke sini. Penderita yang ada. Ini, Bapak Ibu. Data RSI Kabupaten Kota yang telah membuat EPU, Surat Pusat Penetapan Belagang Yang Besar Sirawatinan. Ini ada. Nah, ini Depusat Kapol sebelum ada. Ini ada contoh kami laporan di provinsi. Nanti akan dikomunikasi oleh teman-teman Kabupaten. Terima kasih, Bapak Ibu. Untuk menghindari dan buat jiwa sebenarnya setiap hidup kita punya masalah. Tapi, ada program kemarin hari sedia pada bulan April itu adalah Mari Kisah Curhat. Tapi, Curhat lihat bermanfaat orang yang tepat ya. Jangan dipendam sendiri. Karena itu dampaknya kalau kita tidak komunikasi dampaknya ke stress, depresi. Konsultasi keprofesional kesehatan jiwa. kalau kita tidak satu dengan berubah jiwa, jangan diam. Ya. Kita akan berdampak. Dan juga sosial yang bergabung dengan komunitas melalui aktivitas yang positif. Gitu. Nah, itu dengan keluarga tidak nyaman akan membantu kembang kesehatan jiwa. Demikian, Bapak Ibu. Selamat siang dan terima kasih. orang-orang kalau mengajar dan kekurangan sangat jiwa. Terima kasih kepada Ibu.